Intro Sementara itu Rano Karno yang selama ini dikenal sebagai songsok yang humoris dan tegar ternyata juga memiliki sisi yang rapuh Ya, Gubernur Banten yang akrat di Sapa Sidul ini akan langsung meneteskan air mata jika sudah disinggung soal kehidupan masa lalu kedua orang tuanya Pasangan Soekarno M. Nur dan Lili Istiarti Karena tidak banyak orang yang tahu jika selama ini kedua orang tua Rano Karno ternyata memilih hidup berpisah meski tak bercerai Dan Rano tak sungkan mengungkapkan kekecewaannya pada sang ayah saat berbicara di hadapan publik kemarin Tidak hanya itu, air mata Rano kian tak terbendung saat disinggung soal keinginan almarhumah ibu nanya Lili Istiarti yang tak bisa diwujudkannya Hingga sang ibu mengembuskan nafas terakhirnya Tetapi seorang Lili punya satu cita-cita yang tidak tersampaikan Ingin menginjakkan kaki di bonjol tanah kelahiran Soekarno M. Nur dan Rano belum sempat mewujudkan itu Sebagai seorang gubunur gak apa-apa menangis kan Saya gak tahu kenapa Dia ingin sekali pulang ke kampung suapinya Itulah Yesi Guzman, cepat memberikan sesuatu Sama seperti istri saya Ibu saya Minta kepada saya Desember bisa tahun baru di bonjol Dia bukan kepadang Karena setelah selama dia menikah dengan almarhumah ya dia tidak pernah kepadang Ke kampung halaman Ya akhirnya saya janji lah Saya janji sebetulnya jujur agak basa-basi Karena bagaimana membawa seluruh Dia minta seluruh anak cucunya ikut Ternyata tidak tersampaikan karena Belum Desember Ibu saya meninggal dunia 7 November 2015 Di usia 77 tahun Nah sejak itu setelah itu saya mau minta kepada istri saya Yuk kita pulang kampung Sosok Soekarnoem Nur di Mataramokarus Dia tetap Ayah yang hebat Walaupun saya sempat kecewa pada dia Karena dia Tidak berpengjauh Pada rumah tangganya Ibu bapak saya berpisah tapi tidak bercerai Tinggal tidak jauh Tapi yang saya bangga Waktu ayah saya kena kanker liver Ibu saya menjeputnya Membawa pulang ke rumah Tidak hanya bercerita soal ketidakharmonisan kedua orang tuanya Rano Karno juga tasungkan menceritakan kegagalan rumah tangga pertamanya Lalu kisah cintanya dengan Dewi istri keduanya yang hingga kini telah 29 tahun mendampinginya Serta ketidakmampuannya memberikan keturunan kepada sang istri Semua dibeberkan secara terbuka oleh Rano Karno termasuk di hadapan awak media Dan air mata Rano serta sang istri kembali menetes saat Raka dan Dea dua anak angkat mereka tiba-tiba muncul dan memberikan seikat bunga sebagai tanda cinta mereka Ya kalau dia bilang playboy Salah Rano Karno bukan playboy Rano Karno adalah anak baik-baik Terima kasih ya sama istri saya Dan saya juga ingin mengucapkan Terima kasih kepada anak saya Ada rangka Rangka naik ke atas Ini dia nak Dia mana dia? Rangka dia silahkan naik Oh Kalau dia mau kasih Oke Oke Masih nah Terima kasih Oke Mereka sudah berani menangkap orang Karena mereka ini anak-anak yang memang saya asuh dari umur dua hari Ini dia yang menampingi saya dengan istri saya Di buku ini saya tulis tentang keinginan dia Waktu itu saya bilang kalau saya tahu saya tidak bisa memberikan ke mana Lebih baik kita ceri Ternyata dia masih tetap terus mau menampingnya Di buku itu saya tulis seperti Ya contoh soal Semua juga ada tahu Saya dengan Pak Dewi ini adalah Perkahwinan saya kedua Itu kalau gak mendapat support dari istri Dia cemburu, dia keberatan, boleh Tapi dia bilang tidak Di buku ini juga saya bicara jujur Karena saya tidak bisa memberikan anak Saya bercerita kepada dia Gimana? Kamu masih mau terus satu kita? Kalau tidak kita cerai sekarang Mungkin kamu masih mudah Itu membutuhkan kejujuran Dan ya Pernikahan saya beberapa tahun tidak menikah 29 tahun baru berani saya bicara seperti itu Nah ini mudah-mudahan memberikan juga Seperti saya ceritakan juga Dua anak saya Anak-anak yang memang mendampingi saya Bukan anak kandung saya Itu memerlukan keberanian Sebagai seorang gubernur gak apa kok menangis kan? Saya gak tahu kenapa Dia ingin sekali pulang ke kampung Suaminya Itulah Yesiku Suman Cepat memberikan sesuatu Sama seperti istri saya Ibu saya Minta kepada saya Desember bisa tahun baru di Bonjol Dia bukan ke Padang Karena setelah selama Dia menikah dengan almar lumayan Dia tidak pernah ke Padang Ke kampung halaman Ya akhirnya saya janji lah Saya janji sebetulnya jujur agak basah-basih Karena bagaimana membawa seluruh Dia minta seluruh anak cucunya ikut Ternyata tidak tersampaikan Karena belum Desember Ibu saya meninggal dunia 7 November 2015 Ya Di usia 77 tahun Ya Nah sejak itu setelah itu Saya mau minta kepada istri saya Yuk kita pulang kampung Sosok Soekarno yang luar di Mataranokarus Dia tetap Ayah yang hebat Walaupun saya sempat kecewa pada dia Karena dia Tidak berpengjol Pada rumah tangganya Ibu bapak saya berpisah Tapi tidak bercerai Tinggal tidak jauh Tapi yang saya bangga Waktu ayah saya kena kanker liver Ibu saya menjemputnya Membawa pulang ke rumah Tidak hanya bercerita soal ketidahharmonisan kedua orang tuanya Rano Karno juga tasungkan menceritakan kegagalan rumah tangga pertamanya Lalu kisah cintanya dengan Dewi istri keduanya Yang hingga kini telah 29 tahun mendampinginya Serta ketidakmampuannya memberikan keturunan kepada sang istri Semua dibeberkan secara terbuka oleh Rano Karno Termasuk di hadapan awak media Dan air mata Rano serta sang istri kembali menetes Saat Raka dan Dea Dua anak angkat mereka tiba-tiba muncul Dan memberikan seikat bunga Sebagai tanda cinta mereka Ya kalau dia bilang playboy Salah Rano Karno bukan playboy Rano Karno adalah anak baik-baik Terima kasih ya Sama istri saya Dan saya juga ingin ucapan Terima kasih kepada anak saya Ada Raka Raka naik ke atas Dia mana dia Raka dia silahkan naik Oh Bukan dia mau kasih Oke Terima kasih Terima kasih Mereka sudah berani menonton orang Karena mereka ini anak-anak yang memang saya asuh dari umur dua hari Ini adalah yang menambahin di saya dengan istri saya Di buku ini saya tulis tentang keinginan dia Waktu itu saya bilang kalau saya tahu saya tidak bisa memberikan kamu anak Lebih baik itu cerai Penggiatan dia masih tetap terus Mau mendamping Di buku itu saya tulis sepertinya Ini contoh soal Semua juga ada tahu Saya dengan Pak Dewi ini adalah Perkahwinan saya ke-2 Itu kalau tidak mendapat support dari istri Dia cemburu, dia keberatan Boleh Tapi dia bilang tidak Di buku ini juga saya bicara jujur Karena saya tidak bisa memberikan anak Saya bercerita kepada dia Gimana Kamu masih mau terus satu cerita Kalau tidak cukup cerai sekarang Kamu masih mudah Itu memerlukan kejujuran Dan ya Pernikahan saya berapa tahun 29 tahun baru berani saya bicara seperti itu Nah ini mudah-mudahan memberikan juga Seperti saya ceritakan juga Dua anak saya Anak-anak yang memang mendampingi saya Bukan anak-anak saya Itu memerlukan keberanian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton